Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kontor 3 akan membawakan presentasi dengan sebut Sistem Komunikasi Bergerak Nama saya Dermastik Valisi, NIM 1710-1773 Nama saya Dermastik Valisi, NIM 1710-1772 Nama saya Dermastik Valisi, NIM 1710-1773 Mulai Pertama tujuan, yakni ada 4 poin Yang pertama, memahami maksud dan tujuan Sistem Komunikasi Bergerak Yang kedua, memahami freklensi yang digunakan dalam Sistem Komunikasi Bergerak Jangan tinggal menjelaskan revolusi pada Sistem Komunikasi Bergerak Dan yang terakhir, menjelaskan Sistem Modulasi yang digunakan pada Sistem Komunikasi Bergerak Pendahuluan Komunikasi Nierkabel adalah Sistem Komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan media kabel Sistem Komunikasinya dikelompokkan menjadi 3 yaitu Simplex, Up-to-Plex, dan Full-to-Plex Transmisinya menggunakan kanal atau saluran yang berlainan Kanal Transmisinya menggunakan kanal atau saluran yang berlainan Kanal Transmisinya yang digunakan dapat terpisah dalam jarak terbantu Baik secara frekuensi ataupun dalam kawasan waktu Sistem Telepon dan Kabel untuk rumah Menghubungkan pesawat genggamnya dengan pesawat hidupnya Saluran Transmisinya melalui udara dengan modulasi sinyal secara FM Untuk menggunakan frekuensi Yang kedua, pesawat hidupnya dihubungkan ke jalur telepon kabel Dengan nomor telepon yang telah ditetapkan oleh PSTM Ini ada gambar tentang hubungan antara telepon dan kabel dengan PSTM Untuk komunikasi jalur live Setiap pemancar dirancang jadinya untuk melayani daerah yang kecil saja Atau disebut dengan cell Kalau kanal yang berlainan daerah yang sama dapat digunakan secara berulang-ulang Di cell-cell tertentu pada jarak antar cell tertentu pula Pemancar di setiap cell disebut stasiun induk atau base station Pesawat teleponnya dapat ditaruh di sabu Dapat dibawa kemana-mana disebut pesawat bergerak atau global station Tahap perkembangan generasi telepon seluler Yang pertama sistem seluler generasi pertama masih menggunakan teknologi analog Dalam digunakan advanced mobile phone system atau ANKS Di Eropa dengan banyak negara dan penduduknya sering berpergian melintas antar negara Sistem seluler generasi kedua di Eropa Grup spesial mobile atau KSM Kini lebih dikenal dengan global system for mobile Kemampuan KSM menggunakan modul identitas pelanggan yang disebut subscriber identity modul atau SIM card Kemampuan kedua KSM adalah kerahasiaan di udara yang disediakan Setiap konser KSM diberi nomor identitas khusus yang disebut BIMEI atau International Mobile Revolution Identity Sel-sel menggunakan kanal frekuensi berulang Kanal-kanal frekuensi transmisinya dapat digunakan berulang-ulang pada jarak antar sel tertentu Jata frekuensi keseluruhan yang diberikan akan dihabiskan dengan cara dibuat-buat di dalam sekelompok sel yang disebut cluster Bentuk hexagonal untuk menggabarkan sebuah sel merupakan bentuk penyelidaraan manaan model sepupan radio dari sebuah PTS Oke, kemudian ada penduknya Penduknya dalam awasan waktu dan frekuensi Dibutuhkan berusaha berat atau panel sekaligus yang disebut penduknya Penduknya dengan cara digunakan frekuensi yang berbeda antara panel terima dan panel kirim disebut penduknya visi frekuensi Penduknya yang lain adalah dalam kelasan waktu yang disebut penduknya visi frekuensi berusaha berusaha berbeda Perkembangan sistem komunikasi berbeda Sistem komunikasi generasi pertama terutama dilancang untuk percakapan jaringan-jaringan kabel generasi kedua secara persis Sudah dilancang untuk dapat melakukan fungsi radio panggil Terus layanan data lainnya seperti text mail dan pesan tikat atau SMS Kita berkomunikasi bergerak dan ketiga menggunakan jaringan digital Layanan terpadu bergabat OGI-SDR Untuk mengakses jaringan-jaringan informasi seperti internet dan berhasil data publik maupun data pribadi Tahun 2019 Melengkapkan dengan nama akibat Tiga model operasi Yakni kode defisien akses atau CDMA With kode defisien akses atau CDMA Di arah para generasi ketiga diberi nama UNTS atau universal mobile application system Generasi keempat atau PURCI masih mengambil beberapa teknologi yang belum matang benar Kunci diantaranya adalah antena DTS yang memiliki kerasan dan dengan array additive Sistem DSM Konser pengguna berkomunikasi dengan telepon lainnya melalui sistem yang sebut dengan BSS Atau Base Station Subsystem BSS ini merupakan pengatur jalur transmisi radio antara konser dengan sentral telepon DSM yang disebut MSC BSS mencampuk BSS dan DSC BSS merupakan membantu MSC yang menangani konser yang akan bertindak terkenal dari BSS ke BSS lainnya Dalaman antara MSC dengan sentral telepon atau MSC Ditangani oleh subsystem yang disebut dengan Network Switching Subsystem atau NSS HLR adalah basis data GMSC yang menyimpan informasi pelanggan dan informasi setiap penggunaan yang berlokasi dan terdaftar dalam sistem DSM Kota MSC berada Basis FFR Basis data yang berfungsi menyimpan informasi pelanggan yang simpannya sementara dan INSI Setiap pelanggan yang menjelajah dan menunjungi wilayah sebuah MSC Ada OVC Yaitu basis data yang benar-benar dihubungi oleh operator Dikakai untuk menangani identitas dan kunci-kunci infeksi Kota MSC 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 ini kemudian dibatuh menjadi laman yang sulat dimana stabil akan melakukan dan menerima penggunaan kemudian kita kenapa teknologi GPS atau dengan makin data radio service pada tahun 2021 di Indonesia secara teoretis kecepatan aksi data yang dicapai dengan menggunakan GPRS 11 Rista 2115 kbps dengan top code yang didapat hanya 20 sampai 30 kbps GPRS juga mempengingkan untuk telepon berkirim MMS atau mobile multimedia dan juga menikmati berita langsung dari handphone secara real-time. Pemakaian GPRS juga didulukan untuk akses internet yang lebih fleksibel dimana saja dan kapan saja. Kita dapat melakukannya asalkan masyarakat yang GPRS. Sekian, presentasi dari Montok 3. Apabila ada kekurangan, mohon memangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.